hai hai kembali lagi dengan aku ini sebagusnya di channel 4 pada video kali ini aku akan kembali lagi memberikan tips dan trik cara menggambar yang mana dalam video sebelumnya aku telah banyak membuat video tentang cara menggambar juga jadi kalian bisa menonton video-video aku sebelumnya di channel ini kalian bisa membongkar semua video aku di channel ini tentang isquatters ada juga tentang cpns dan ada beberapa game aku di channel ini jadi kalian bisa menonton semua itu di channel channel ini tapi setelah video ini selesai kalian semua Oke biasanya tes menggambar pohon orang dan rumah ini dilakukan pada saat tes psikologi melamar pekerjaan jadi dalam disini aku sarankan kalian untuk menggambar rumah dulu baru pohon baru orang baru untuk gambar-gambar lainnya misalnya pagar rumput atau jalan itu bisa dilakukan setelah ketiga gambar rumah pohon dan orang itu selesai jika masih ada waktu kalian bisa menambahkan pagar atau rumput-rumput itu terserah kalian jika masih ada waktu karena dalam persennya waktu yang diperlukan cukup singkat yaitu hanya 12 10-12 menit kalau nggak salah jadi tanpa membuang waktu aku akan menggambar rumah pohon orang disini kalian bisa mengaksikannya dan kalian bisa juga menyaruhnya Oke silahkan simak video ini pertama aku akan menggambar rumah dulu biasanya aku menggambar rumah aku mulai dari atapnya dulu aku biasanya menggarik meninti ini dulu dan setelah aku titik aku akan menggarisinya Oh iya untuk video ini aku menggunakan open karena agar gambarnya terjadi jelas oleh kalian semua jika aku menggunakan pencil tidak akan jelas akan membesarkan kalian untuk mempelajarinya atau menilai Oke sama aku menggambar atapnya dulu tetap rumah ini adalah atapnya masih belum jadi ini titik dulu ya Buat kalian kalau menggambar ini usahakan satu kargi garis jadi gambarnya jangan diarsir-arsir atau diulang-ulang garisnya karena itu akan berdampak pada gambar kalian yang buruk dan kalian akan terlihat seperti orang yang lagu-lagu oleh paneti atas Oke ini adalah atap sudah selesai dan setelah menggambar atap kita akan menggambar temboknya aku biasanya mulai dari pinggir sini dan aku tarik garis lurus di sini kita lihat dari seluruh Oke dan kemudian aku biasanya akan melakukan garis sedikit menyerung dengan menghubungkan titik jadi aku menarik garis lurus di sini untuk menentukan titiknya jadi aku menentukan di sini dan aku menariknya seperti ini Oke sedikit disini sudah nampak sedikit bangunannya Oke setelah itu tarik garis dari atas ini ke bawah temukan dengan titiknya Oke lalu setelah itu kita ambil tembok yang sebelah kiri disini kita ambil separuh dari tembok yang sebelah kanan kita titiknya disini kita ambil separuhnya lalu kita garis disini sudah lalu setelah itu kita garis kita garis kita ambil titik tengah titik tengah dari sini kebawah titiknya disini tengah dan setelah itu kita akan membuat atap teras rumah ini oke di garis sini di garisnya saya bisa mengikutinya langsung aja ya biar tidak banyak waktu yang terbuang kalian bisa mengikuti gitu ini nah sudah jadi atap terasnya lalu kita akan membuat terasnya jadi untuk terasnya kita ingin mengikuti ini aja mengikuti dari titik-titik yang ada di sini jadi kita bisa menariknya disini nah lalu disini juga disini ya nah sudah jadi setelah itu kita harus menarik titiknya ini kita akan membuat terasnya jadi lebih terjadi gitu jadi kita tarik sini dan kita tarik dia ke sini dan kita buat dia ini kita tarik sini dan kita tarik sini oke setelah itu kita akan membuat sedikit anak tangga ini adalah gambar caraku sendiri dan kita tarik sini dan kita tarik sini dan kita tarik sini dan jangan lupa jendela ya juga dibuat untuk gambar jendela simpel aja ini juga jendela ini lihat sedikit dikecilkan jendelanya oke saya rasa untuk rumah sudah jadi cukup simpel ini tidak perlu ribet untuk menggambar rumah karena setelah itu kita menarik garis sini sedikit ini akan kita jadikan tembok dan untuk yang garis yang kosong ini akan kita jadikan pohon oke sebelum itu kita harus membuat sedikit ke sini agar terlihat lebih hidup ya oke ini kita garis juga sedikit untuk akar pohonnya nanti setelah itu kita akan menggambar pohon untuk mempersikat batu langsung saja aku buat pohon tipe kuya atau bisa kalian membuat kreasi pohon kalian tapi pohonnya jangan terlalu besar ya karena ini pohon ini sebetulnya hanya perlengkap aja buat aja batangnya sesuka kalian yang penting terlihat seperti batang oke ini batang pohonnya dan kita harus membuat daunnya untuk membuat daun jangan seperti awan tapi buatlah bentuk daun seperti ini kalau untuk membuat daun ini memang membutuhkan waktu yang cukup lama jadi aku sarankan kalian banyak-banyak berlatih lah ini hanya segala contoh aja ya untuk mempersikat waktu kalian bisa memperbagusnya sendiri di rumah dan aku sarankan agar daunnya itu lebat gitu ini hanya segala contoh karena kalau dibuat bagus akan makan waktu yang sangat lama bisa-bisa durasi video ini satu jam jadi aku rasa sedikit aja dan sedikit dikasih buah ini adalah pohon nangga oke sudah jadi pohon rumah dan pohon sudah jadi lalu selanjutnya adalah menyambungkan kita harus membuat orang oke dari titik ini untuk posisi orang yang sangat strategis adalah disini jadi kita akan membuat orang disini disini aku ingin membuat orang sedang melakukan aktivitas yaitu pemanasan dalam olahraga oke aku akan membuat orang pemanasan disini kalian bisa meniru aku ataupun juga dengan kerasi kalian sendiri jika kalian mau membuat orang sedang menyapu itu tersahawai tapi aku ingin membuat orang yang sedang pemanasan untuk membuat orang dengan model gambar seperti ini cukup sulit ya aku rasa cukup sulit karena apa? karena posisi yang ingin digambar itu tidak strategis dan juga tempat yang terlalu sempit atau kecil posisi untuk menggambar jadi terkadang orang yang kita gambar itu tidak jelas aku rasa ini sebenarnya sedikit membentuk orang yang sedang pemanasan oke kalian bisa membuat kasih kalian tapi aku pada saat aku membuat orang seperti ini dan buktinya aku lurus oke selanjutnya jika kalian masih memiliki waktu waktu kalian masih banyak oke sebetulnya untuk tiga gambar ini sudah selesai karena yang diminta adalah rumah pohon namun kita lihat di sisi sini terdapat ruang kosong yang mana ruang kosong ini sangat mengganggu dalam penilaian tes ini jadi jika waktu kalian masih banyak kalian bisa melanjutkannya dengan menggambar pagar atau rumputan sedikit atau tiang listrik atau jualan jadi jika waktu kalian masih banyak kalian lakukan agar mempercantik gambar kalian ini oke oke di sini misalnya waktu aku masih banyak aku akan melakukan pembuatan pagar jadi aku akan melakukan pembuatan pagar dari sini dulu akan melanjutkan pagar yang sudah dibuat tadi ini sedikit dikasih jerjak pagarnya ya agar terlihat lebih hidup dan aku akan menetik di sini untuk membuat pagarnya dan aku menarik garis dari pagar yang telah dibuat sebelumnya dan aku menetik di sini sedikit dan aku tarik agar menghubungkan garis ini dan kita garis ini dan garis ini oke aku rasa disini sudah cukup sedikit nampak bentuk bagarnya dan kita akan menambahkan jerjak barat garisnya disini kalian bisa mengikuti ini atau kalian bisa membuat kreasi pagar kalian sendiri oke sudah terlihat bagarnya pagar sebelah kiri dan kita akan melanjutkan untuk pagar bagian depan jadi untuk pagar bagian depan kita harus meluruskan titik teras ini dengan bagarnya nanti ini jadi luruskan dulu titik ini dan kita titik disini disini juga untuk membuat pintu pagar oke setelah itu kita titik lagi disini lalu kita tarik dari sini tarik lagi dan disini kita agak dibuat seperti tanjakan gitu nah disini kita buat jerjaknya lagi nah setelah itu pagar bagian kanan sudah selesai selanjutnya kita akan membuat eh maksudnya pagar bagian kiri sudah selesai dan selanjutnya kita akan membuat pagar sebelah kanan untuk pagar sebelah kanan sama juga caranya kita sedikit tarik garis ini tarik garis ini dan selanjutnya kita tarik kita titik dulu dari sini dengan menyesuaikan bagian sebelah kanan agar terlihat simetris oke kita tarik dan selanjutnya kita tarik kesini nah selanjutnya yang sudah kita titik tadi kita tarik lagi kesini tambahkan sedikit tanjaan dan tarik ke bawah dan yang disini kita tarik oke lagi yang kita tarik disini kita buat jerjak pagarnya nah setelah itu kita akan membuat pagar pagarnya simpel aja nah ini adalah pagar sudah jadi aku rasa seperti ini gambar ini ini sudah cukup untuk membuat kalian lurus di lantai sini pada saat aku menggambar seperti ini juga dan ternyata aku lurus dan kalian bisa meniru gambar ini atau mempelajarinya nanti pada video-video selanjutnya aku akan memberikan sedikit tips lagi tentang menggambar pohon atau menggambar yang lainnya yang masih berhubungan dengan test psikotest oke sekedar mengingatkan kembali kalian bisa menonton video-video aku sebelumnya di channel ini kalian silahkan bongkar video-video aku sebelumnya kalian bisa tonton dan kalian pelajari kalian ambil ilmunya agar kalian bisa menerapkannya saat kalian tes psikotest nanti oke sekian video kali ini aku harap kalian mengerti jika kalian belum mengerti kalian bisa mencantumkan ketidakpengertaan kalian itu di kolom komentar oke sekian dan terimakasih selamat menikmati